oke so guys welcome back to my channel bersama saya edry bro saya dari pegangtangan.com jadi hari ini teman-teman seperti janji saya sebelumnya dan ternyata saya ingkari bahwa saya akan membuat tutorial untuk email marketing jadi banyak sekali platform untuk kita bisa gunakan sebagai wadah kita untuk mendapatkan para subscriber kita guys ya gitu dan salah satunya adalah convert kit apabila teman-teman pergi ke website saya disini disini saya udah taruh disini bannernya guys ya jadi saya udah taruh bannernya disini yaitu email marketing convert kit ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa melalui sini dan tinggal di klik seperti itu nah jadi teman-teman misalnya kalau ingin membayar anda tidak perlu membayar lebih tetapi saya hanya mendapat sedikit komisi dari sana tapi kalau misalnya tidak ingin membeli mau gunakan free oke it's okay itu tidak masalah ya oke seperti itu nah gimana si bentuknya email marketing itu nah sekarang saya akan buka instagram saya di pc saya ya sudah di instagram saya itu bukan saya ya saya cowok oke jadi ini saya sudah di instagram saya ya jadi disini saya akan klik tab link saya ya dan nanti dia akan terbuka disini ya guys oke dia akan terbuka disitu kemudian disini saya menggunakan tab link ya ini nanti mungkin ada tutorialnya juga akan saya buatkan untuk anda nah di tab link ini saya ada tulis disini adalah saya akan memberikan hadiah ya get a gift nah kalau saya klik get a gift ini maka saya akan diarahkan ke landing page ini teman-teman ya jadi landing page yang seperti ini jadi landing page hanya seperti hero gitu hero kalau di website jadi disini saya masukin video saya dari youtube kemudian disini juga ada beberapa hal yang saya beritahu ya jadi saya beritahu dapatkan premium teams kayak gitu ya dengan apa caranya isi email kemudian dia harus subscribe oke seperti itu ya dia subscribe tapi kalau misalnya nanti dia udah gak mau berlanggaran lagi dia bisa juga unsubscribe kayak gitu oke jadi gimana caranya kita buat seperti ini ya teman-teman ya kemudian ini adalah landing page nya nanti juga hal itu kita dimungkinkan untuk bisa membuat seperti form form subscribe di website kita juga kayak gini nih nah kayak gini nih ya nah ini produknya divi ya saya pakai produknya divi namanya itu bloom bloom gitu ya nanti saya kasih link downloadnya ya tapi berbayar guys oke nah ini juga kita bisa integrasikan tapi hari ini kita tidak buat ini melainkan kita akan buat yang seperti ini guys oke gimana caranya caranya itu sangat simple sekali sekarang disini teman-teman kalau misalnya teman-teman belum mempunyai akun akun silahkan di sign up saja ya sign up free nah karena saya udah punya akun maka saya langsung login aja oke setelah saya login maka akan seperti ini ya jadi sudah otomatis gitu ya guys kemudian sekarang saya langsung klik saja login oke guys nah ini awal pertawa waktu kita masuk seperti ini ya guys ya jadi untuk melihat apa namanya apa yang udah kita buat landing page and form nya nah tinggal kita klik disini guys nah tinggal kita klik disini kemudian kita arahkan ke bawah ya nah jadi kemarin itu saya udah buat si ininya apa namanya saya udah buat tutorial ini ceritanya gitu saya udah buat tutorial ini ini namanya ini nah sekarang saya delete dulu ya oke saya delete dulu nah jadi kemarin ceritanya saya udah buat cuman saya lupa klik start di OBS studio saya akhirnya ya saya gak gak bisa ngapa-ngapain oke kita lanjut ya jadi sekarang setelah kita tiba disini kita sudah sign in ya atau bagi yang belum punya akun dia sign up nah sekarang kita pilih nah disini kan saya sudah punya nih ada 1 2 ya ada 2 nah landing page ini yang baru tadi saya tunjukin yang sebelumnya sedangkan yang pin form ini nah inilah yang saya taruh disini ya jadi saya integrasikan dengan form ini kayak gitu oke setelah itu sekarang saya akan klik create new disini ya teman-teman ya nah setelah saya create new maka akan muncul 2 opsi disini yang pertama adalah form yang kedua adalah landing page oke nah yang kita akan buat adalah landing page karena apabila Anda memilih form maka Anda harus mempunyai sebuah website untuk menggunakan yang ini karena ini kita menggunakan embed ya embed itu ada kode HTML yang kita akan gunakan seperti itu nah sedangkan ini tidak teman-teman ya kita disini juga bisa masukkan ke WordPress tapi saya biasanya buat di membuat hanya link saja tapi saya gak masukin gitu ya nah kayak gini kita punya domain sendiri gitu ya oke kita langsung saja klik landing page jadi kita pakai landing page guys oke nah sekarang disini kita juga diperhadapkan dengan bukan masalah ya diperhadapkan dengan template-template yang ada disini guys ya choose your template nah jadi disini ada beberapa kategori nih ada ebook ada event ada newsletter ada podcast ada product ada profile ada video ada waiting list ya wait list dan juga ada untuk webinar oke jadi kalau kita memiliki ini kita bisa mendapatkan apa ya kita bisa mendapatkan pesan ya gitu ya dari orang yang mungkin interest dengan dengan apa yang kita mau buat kayak gitu ya oke nah disini sudah ada begitu banyak template yang kita bisa gunakan ya kayak gitu ya nah kira-kira kita mau gunakan template yang mana nih hmm saya mau pakai template yang sebentar yang simple aja saya mau pakai ini misalnya ya preview dulu nah setelah kita klik preview teman-teman nah disini nanti akan muncul nih ya waduh internet saya lelet kayaknya oke udah muncul teman-teman nah jadi nanti landing page kita ini disini ada tampilan untuk pc nah sedangkan ini untuk handphone ya sekarang kita lihat yang di pc dulu PC atau bisa juga di laptop ya nah disini langsung ada video kemudian disini ada tulisan are you ready for more art nah kemudian sedikit penjelasan disini ya nah disini langsung join team panelists on Patreon today nah kemudian disini ada tempat untuk naruh apa ya bisa untuk masukkan email dan bisa registrasi nah ini email marketingnya memang benar-benar cukup-cukup powerful yang bisa membantu kita ya nah kalau yang ini adalah tampilan dari smartphone ya tampilan smartphone oke jadi nanti saya mau pilih yang ini teman-teman ya seperti itu ya dan setelah saya sudah preview tadi baru saja saya preview ya saya preview jadi sekarang saya mau pilih yang ini saya tekan choose ya gitu ya jadi saya pilih yang ini aja wow ini keren banget asli oke oke setelah saya klik itu maka saya diarahkan ke sini nih teman-teman ya nah disini nah misalnya ini kita akan berubah ya kita akan berubah ya nah kemudian namanya saya akan berubah nih landing page-nya namanya apa nah landing page-nya saya akan beri nama yaitu adalah free misalnya pakai bahasa Indonesia lah ya gratis kursus ya kira-kira gitu gratis kursus ya saya buat kayak gini ya nah kemudian sekarang saya klik jangan dulu klik save kita biarin aja dulu nah sekarang kita bisa ubah ya kita bisa ubah video ini misalnya saya mau gunakan video saya nah sekarang saya pergi ke channel youtube saya dan misalnya saya mau buat misalnya kursus gratis itu yang kayak gimana sih nah kemudian disini saya lihat ya misalnya saya mau pilih saya ke video saya oke saya ke video saya dan kemudian saya akan membuat itu kursus gratis yaitu bagaimana bagaimana dan bagaimana oke nah ini nah ini kan saya punya ini baru part 1 ya web inspiration ya web design live streaming nah jadi sebelumnya saya udah buat sebelum tidur gitu ya atau mau cari ngantuk kalau misalnya lagi pengen buat sesuatu mau bereksperimen saya itu buat live streaming di youtube gitu oke setelah itu saya copy linknya ya jadi saya klik yang di bagian share kemudian saya copy dan saya kembali ke sini setelah itu teman-teman saya tinggal klik dua kali aja ini kemudian saya ganti dengan link youtube saya nah maka link youtube saya udah muncul kayak gini teman-teman ya seperti itu setelah itu sekarang saya scroll ke bawah yap seperti ini nah sekarang saya scroll ke bawah kemudian saya ingin mengganti tulisan ini ya jadi saya ingin ganti tulisan ini saya tinggal blok saja semuanya saya tulis lah disini apakah nah gitu ya berupanya lagi depan besar lah apakah anda siap untuk mengikuti oh kok apakah anda siap mengikuti oke oh tidak tidak saya mau pakai tagline saya aja ya misalnya disini di website saya itu itu tidak harus paham coding bisa web nah kira-kira gitu lah ya oke jadi saya pakai tagline saya hmm tidak harus coding kamu bisa buat web nah kayak gitu kira-kira ya oke jadi disini saya buat dia itu tulisannya besar ya kira-kira kayak gitu sekarang disini saya akan rubah ya saya akan rubah misalnya saya akan tulis bilang gini tidak harus apakah jadi disini saya ketik apakah anda berpikir bahwa untuk membuat sebuah website harus paham bahasa penguregaman atau coding nah kira-kira gitu ya nah kemudian disini saya bilang saya katakan tidak pada korupsi bukan saya katakan tidak aja tidak kamu bisa membuat website tanpa harus paham coding oke kenapa saya bilang gitu guys ya jadi maksudnya coding itu penting karena saya juga belajar coding ya saya belajar coding kemudian misalnya untuk di database ya kalau misalnya ada migrasi sana migrasi sini dan dia itu bukan wordpress ya kalau wordpress kita dimudahkan semuanya tapi kalau misalnya ada beberapa harus di custom kayak gitu ya itu kita harus sedikit paham codingnya tapi maksud saya 100% tidak harus coding artinya bahwa dengan WP ini atau wordpress ini anda dimungkinkan untuk itu jadi aduh bro saya gak bisa coding sama sekali plus gak bisa tapi saya pengen punya blog sendiri terus saya pengen bangun sendiri nah disinilah tempatnya kira-kira gitu ya oke jadi kamu bisa lihat-lihat banyak sudah banyak saya buat apa ya contoh-contoh bagaimana saya tidak harus coding kayak gitu oke saya katakan tidak kamu bisa membuat website tanpa harus paham coding oke jadi sekarang disini daftar sekarang daftarkan diri anda sekarang tap-tap-tap nah kira-kira kayak gitu ya guys ya oke jadi ini kita lagi bicara tentang email marketing bicara tentang toolsnya ya soal marketing I don't know but saya kadang lakukan juga bagaimana marketing itu tapi saya bukan apa ya pakarnya atau gimana saya bisa melakukannya tapi tidak bukan sebagai pengajar nah jadi disini saya udah tulis semuanya kemudian disini saya akan tulis daftar sekarang oh bukan bukan daftar sekarang misalnya 10 orang pertama ya kayak gitu ya 10 orang pertama mendapatkan bonus nah kira-kira kayak gitu oke nah setelah ini ya ini misalnya kita mau kasih bot ya kita klik aja dua kali misalnya mau italic kita bisa italic ya misalnya kita mau kasih italic kayak gitu maksudnya yang ini underline ya jadi ada garis bawah terus mau dibol boleh juga ya kemudian kita misalnya ingin mengisi disini ada link link eksternal ya misalnya sttps slash kayak gitu terus website utama saya edri bro nah itu bisa ya atau website kami yang lain di misalnya pegangtangan.com nah itu bisa jadi teman-teman bisa juga tambahin kayak gitu oke dan disini sekarang saya akan berubah ya tulisan ini saya akan berubah nih ya saya akan berubah menjadi bahasa Indonesia yaitu alamat email yop seperti itu kemudian yang bagian ini ya disini kan tulisnya send me the oke nah saya langsung bilang daftar sekarang misalnya daftar sekarang oke seperti itu ya jadi ini saya mau buat kayak macam waitlist gitu ya jadi setelah orang-orang daftar dan saya dapatkan yang 10 orang pertama maka saya bisa buat dia eh saya bisa memberikan mereka itu bonus kira-kira kayak gitu nah sekarang ini saya bisa ketengahkan gini ya jadi disini we respect your privacy jadi kita respect dengan privacy kamu unsubscribe at any time jadi kamu bisa meng-unsubscribe itu kapan saja ya kira-kira gitu jadi saya mau buat dalam bahasa Indonesia saja saya respect dengan privasi anda kayak gitu kan anda oke anda lah langsung anda dapat apa ya oh berlangganan anda dapat dapat cancel cancel mungkin cancel itu bahasa Inggris juga dapat tidak oke tidak berlangganan berlangganan kapan kapan saja nah kayak gitu oke setelah itu nah disini ada power by convert kitnya ya jadi ini sekiranya kita bisa beli maka tidak ada power by convert kit ini ya ini jadi ini kayak watermark ya karena kita pakai yang gratisan kayak gitu tapi beberapa juga pakai yang gratisan jadi anda jangan aduh gratisan saya gak mau pakai pakai aja karena yang terpenting adalah yang ini ya misalnya yang ini oke nah sebentar saya akan tunjukkan apa bedanya gratis sama apa bedanya yang pro ya maksudnya yang premium kayak gitu nah jadi intinya teman-teman bisa tunjukin video teman-teman misalnya mau buat kursus gitu ya kayak gini teman-teman bisa beritahu disini tag lainnya ya kemudian bisa jelasin sedikit untuk bisa mendapatkan orang gitu loh di waitlist ya kayak gitu jadi ini bagian dari email marketing oke nah sekarang teman-teman ini saya akan beritahu teknis-teknisnya aja nah ini kan warnanya itu apa ya warnanya itu kan dia seperti ini ya misalnya teman-teman pengen ubah nih ya teman-teman tinggal klik aja disini ya bentar-bentar yang ini oke ya yang ini kemudian nah ini kan ada backgroundnya kayak gitu nah ini ya jadi dia itu warna putih-putih gitu terus disini ada foto nih foto jadikan backgroundnya teman-teman bebas untuk mau rubah misalnya teman-teman rubah disini sudah terintegrasi dengan itu unsplash teman-teman ya sudah terintegrasi dengan unsplash kemudian terintegrasi juga dengan instagram ya jadi saya sudah terintegrasi di instagram dan disini ada hero partners atau bla-bla yang lainnya kayak gitu ya guys ya oke nah saya mau cari yang di unsplash kira-kira ya nah yang di unsplash ini misalnya saya akan pilih disini adalah misalnya saya tulis komputer ya kayak gitu kemudian saya klik cari dan saya ingin memilih yang mana ya yang mana ya oke saya ingin pilih yang ini kemudian saya klik itu maka nanti backgroundnya itu sudah berubah tuh guys oke ya backgroundnya sudah berubah ya seperti itu kemudian untuk apa ya opacity-nya ini kita bisa juga ubah-ubah misalnya kita mau kasih ke sini ini kita mau biar tetap terhubung tetap terhubung tetap terang gitu ya jadi ini ya kita bisa ubah-ubah disini opacity-nya kemudian warna untuk kita gunakan sebagai overlay-nya itu kita bisa ganti-ganti nih bisa jadi warna hitam pokoknya intinya ini simple banget gitu loh teman-teman bisa ubah-ubah kemudian disini konten-kontainernya yang ininya ya konten-kontainernya itu teman-teman juga bisa ubah warnanya ya misalnya ke warna hijau nah udah jadi warna hijau jadi sesuai dengan warna yang teman-teman prepare gitu nah jadi warna hijau juga kayak gini ya oke seperti itu guys kemudian disini kan headernya teman-teman juga bisa ubah nih dengan font kesukaan kalian oke saya ikut yang default aja kemudian body-nya anda juga bisa ubah gitu loh oke nah jadi seperti itu guys ya oke sekarang mari kita lihat fitur-fitur yang lainnya saya ke sini ya oke saya ke sini nah disini teman-teman disini adalah SEO and analyze-nya apa SEO? SEO adalah searching engine optimization jadi bagaimana apabila email marketing anda ini atau page anda ini dilihat di pencarian google misalnya ya jadi apa yang ingin dilihat disana? nah anda bisa tulis disini misalnya gratis gratis kursus nah misalnya ya kayak gitu ya kayak gratis kursus nah kemudian disini di deskripsinya teman-teman bisa tulis ambil disini apa namanya ambil itu adalah tagline-nya teman-teman nih nah tagline-nya teman-teman bisa ambil kemudian oke kembali ke sini kemudian dipaste aja disini tidak harus coding kamu bisa buat website kok nah kira-kira kayak gitu ya oke kok pakai kok 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 oke setelah itu nah teman-teman bisa tambahin apa aja supaya waktu nanti di pencarian google itu bisa ketemu nah teman-teman bisa pakai tools-tools keyword yang lainnya lah ya saya gak bahas itu saya cuman bahas yang ini aja untuk template ini dan disini kita bisa memilih misalnya image apa yang teman-teman pengen tunjukin kayak gitu ya nah saya ke unsplash lagi karena ini mengenai website makanya disini saya akan tulis web design kemudian saya cari ya web design dia gak muncul web aja web oke seperti itu kemudian saya pilih gambar yang ini dan nanti itulah yang akan muncul gitu loh di pencarian atau nanti waktu teman-teman bagikan ke media sosial ya oke ini udah muncul ya guys oke setelah ini kalau kamu pikir ini udah bagus ini udah oke maka sekarang terakhir adalah teman-teman save and publish nah gimana simple banget kan simple banget jadi teman-teman misalnya sekarang belum punya duit yang cukup untuk membeli hosting dan domain atau misalnya waduh saya gak pengen ribet mau buat website sendiri saya pengen orang lain yang buat tapi saya pengen kumpulin duit dulu nah kira-kira kayak gitu teman-teman bisa pakai ini apabila anda sudah punya banyak audience kayak gitu ya oke sekarang saya udah publish ya nah sekarang saya mau share misalnya ya saya klik disini nah ini adalah link kita ya jadi kita tinggal klik ini copy kemudian sebagai contoh saya akan buka di window yang baru kemudian saya paste disini ya nah sekarang saya klik kayak gitu saya paste klik yes nah disini kan langsung muncul gratis kursus kayak gitu kan nah kemudian saya scroll-scroll gini jadi ini misalnya video teman-teman langsung diputar boom kayak gitu kan nah ini nah jadi misalnya disini teman-teman bisa buat video durasinya itu 1-2 menit kayak gitu ya jadi bisa menjelasin apa aja sih yang mau diajarin di kursus itu kayak gitu nah kayak gini lah landing page nya guys kayak gitu ya oke setelah itu guys sekarang kita pergi kesini dah saya ingin mau tunjukkan apa saja perbedaannya antara yang sudah apa ya yang premium dan yang tidak premium ya oke sekarang saya balik kesini ini saya udah tulis ini gratis kursus gitu ya nah kemudian disini nanti akan muncul gratis kursus nah ini langsung muncul satu visitor tadi saya yang kunjungi oke ya seperti itu oke disini ada tulisan upgrade nya nah ini lah unlock your creative potential oke jadi ini ada link nya disini ya saya udah bagikan nah ini unlock everything upgrade to full account with 100 subscriber only 29 dolar per bulan 29 29 29 per month kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman buka maka teman-teman itu bisa mendapatkan subscriber lebih sedangkan saya apabila menggunakan yang free maka saya cuma bisa dapatkan 100 nah jadi guys saya belum punya terlalu banyak nih subscriber kayak gitu ya nah jadi saya gunakan yang free dulu dan apabila saya udah punya banyak subscriber maka saya mau beli yang ini guys kayak gitu ya kemudian disini juga kita diberikan apa ya kita diberikan ini apa ya kita diberikan pekerjaan pekerjaan maksudnya disini kita dibilang gini kita referensikan ke teman kita untuk bisa meng-unlock 100 lebih subscriber lagi jadi ini misalnya kita mau bagikan ya kita bagikan ke teman kita kita bagikan ke teman kita kemudian mereka klik buy link kita ya buy link kita kemudian mereka daftar dan mereka gunakan maka nanti kita bisa mendapatkan lagi kuota lebih untuk kita bisa menampung subscriber kita kayak gitu nah jadi ini email marketing yang ampuh banget keren banget karena lo bisa custom banyak hal disana berbeda dengan seperti tab link tab link beberapa itu lo gak bisa masukin juga kayak video kayak gitu ya kayak video itu gak bisa ya oke jadi seperti contoh saya akan munculin lagi disini instagram saya nah disini di instagram saya ini teman-teman disini nah ini tab linknya ini beda ya ada tab tab ya tab 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 ini tab linknya karena dia pro ya yang full version ya seperti itu maka dia memiliki apa namanya memiliki video kayak gini ya kita bisa custom nih ya saya bisa masukin apa slide-slide seperti ini portfolio saya saya bisa masukin oke ini banner ini banner adalah banner saya gunakan html code nya kayak gitu teman-teman ya nah kalau misalnya gak bisa yang kayak gini dulu nah saya sarankan anda gunakan yang ini ya seperti itu ya anda gunakan yang ini karena ini udah gratis tapi bagus banget ya kayak gitu ya ini udah gratis loh gratis terus kita bisa tampung lumayan loh 100 100 subscriber itu udah banyak banget loh saya setahun aja ya udah setahun buat di channel youtube aja ya 200 aja belum nyampe ya belum nyampe 200 ya gitu jadi maksudnya kita kembangkan aja kita perkuat di copyright oke loading internet saya gak kacau tadi saya udah tunjukin jadi oke guys itu aja ya dari saya ini free teman-teman kalau mau gunakan saya minta untuk bisa dari ini bujuk ya terakhir bujuk ya oke bisa di klik di blog aja ya jadi website saya ini saya udah ubah lagi nih karena satu dan dua hal jadi saya udah buat kayak blog gitu lah pokoknya semuanya serba informasi nah disini ada tulisan convert kit ya saya tulis email marketing ya kayak gitu ya oke kalau misalnya teman-teman mau beli web hosting yang terbaik nah bisa klik disini ya anda bisa mendapatkan 20% ya tidak harus membayarkan lebih ya tapi memang saya dapat komisi sedikit ya dukung-dukung lah ya kemudian disini juga ada untuk free pick ya jadi saya itu sudah masuk di free pick maybe nanti bisa jadi kontributor atau gimana oke jadi hanya itu aja guys so semoga video ini bermanfaat buat kalian sukai kalau kamu suka dengan klik like apabila kamu ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis yap dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar pada saat saya mengupload video yang terbaru anda bisa mendapatkan notifikasi dan anda tidak tertinggalan video-video dari saya oke hanya itu saya guys so see you next time bye